Dua pelaku pembacokan di depan pasar Pilindo Perwodadi akhirnya ditangkap polisi. Mereka terdiri dari Rahma Daning dan Alwi Rangga Saputra. Kedua pelaku pembacokan Alec Badas Kurniawan itu masih berusia 18 tahun. Korban Alec dibacok saat hendak melerai perkelahian yang melibatkan pelaku. Karena tersinggung dengan ucapan korban, pelaku langsung membacok Alec. Kenapa alasan kamu bacok itu kenapa? Karena teman saya dibicokin. Di kata-kata yang kotor Pak. Akhirnya dia muter balik sama saya. Setelah dia muter balik, motor saya mau diadu, dikabrak Pak. Saya lompat, saya langsung menarangkan. Berapa kali bacokan? Kamu bacok berapa kali? Sekali doang Pak. Terus korbannya gimana? Korbannya langsung lari Pak, langsung biar naik motor lagi. Sekali, sekali atau sebaliknya? Sekali doang Pak. Terus kamu melarikan diri kemana? Saya harap balik Pak. Balik kemana? Balik kemana? Harap balik ke Lampau Merah Pak. Habis itu, saya sudah orang lagi Pak. Oh, udah gak berasa bersalah. Tanpa rasa bersalah. Terus yang seluritnya? Saya pikir. Seluritnya kamu buang mana? Saya cerita saya buang Pak. Di dekat kamu berubah. Kamu jauh-jauh dari kayaan, mau kamu kembali, malah kamu buang. Itu gimana? Ngeri Pak. Ngeri? Ngeri. Orangnya selalu. Kamu mabok gak itu waktu bacok ya? Saya minum kali sejak mabok Pak. Minum apa? Uwadam. Kopi Solo. Kopi Solo. Dorek, mabok. Jadi sempat mabok bunuh ya Pak? Iya Pak. Sudah berapa kali totalnya? Belum ternyata ya Pak. Baca Pak. Eh, Bahasa Indonesia, orang Indonesia Pak. Saya gak pernah Pak baca Pak. Pernah Pak terus? Tapi saya cuma nyarat-nyarat Pak. Oh, nyarat-nyarat? Iya Pak. Sebelumnya berarti video yang viral di itu sebaliknya kamu yang buat? Bang, iya Pak. Iya, itu ya. Cepat rumah sakit cakum itu Pak. Engat. Itu kamu ya? Iya Pak. Itu kenapa? Itu motifnya apa? Pengennya apa? Mau saya bikin picu atau saya kirim ke teman saya Pak? Biar pasang takut masyarakat. Enggak Pak. Cuman saya kirim aja Pak. Punya geng tertentu. Enggak ada Pak. Keduanya terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun. Di beberapa grup mengenai keresahan warga yang akan keluar malam. Nah ini karena di picu adanya berita bahwa terjadi pembacokan oleh orang tidak dikenal di malam hari. Makanya ada yang warning hati-hati kalau keluar malam. Nah ini makanya kita amankan yang bersangkutan itu pelaku pembacokan di Jalan Air Suprapto pada diniari. Baca berita selengkapnya di Koran Jawa Post Radar Kudus dari gerobokan Sirojul Munir melaporkan.